Ya pemirsa SKK Migas PT Petro China International Jepung Ltd menyeluruhkan bantuan sebanyak 150 paket sembako dan santunan anak yatim di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Penyeluruhan paket sembako dan santunan anak yatim ini dikelar di rumah dinas Bupati Tanjung Jepung Barat dengan harapan bantuan paket sembako tersebut dapat bermanfaat bagi penerima. Beginilah suasana safari Ramadan Jumat sore yang dilakukan oleh SKK Migas PT Petro China International Jepung Ltd bersama Pemkep Tanjung Barat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbangsel, Safai Isyafri, Feldmanager Petro China International Jepung Ltd Rudi Hermawan, Komunikasi Manajer Afdal, CSR Superintenden Adrian, dan Government and Relations Superintenden Lasno. Selain itu turut hadir Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat, PJ Sekda Tanjung Barat, serta Kepala OPD Ling Kupem Kap Tanjung Barat. Feldmanager Petro China International Jepung Ltd Rudi Hermawan mengatakan, ini merupakan program yang sudah disusun Petro China di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Dan hari ini melakukan kelanjutan dari program Safai Ramadhan, yang sebelumnya pada Kamis kemarin juga dilaksanakan di Tanjap Timur. Ia juga mengatakan, di Tanjap Tim dan Tanjap Barat, PT Petro China International Jepung Ltd membagikan bantuan sempako dan santunan anak yatim. Momen silaturahmi ini juga digunakan untuk memberikan tali asing kepada 150 anak yatim yang diharapkan bisa bermanfaat. Melakukan kelanjutan dari program Safai Ramadhan, selaturahmi, kalau kemarin dari Kompeta Daerah Tanjap Timur, sehari ini kita berada di Kompeta Daerah Tanjap Barat. Momen silaturahmi ini juga digunakan untuk memberikan tali asing kepada 150 anak yatim dan beberapa bantuan yang lain yang semoga bisa ikutnya bermanfaat ya di bulan ini. Sementara itu, di kesempatan yang sama, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Mika Sumbangsel, Safaii Syafri mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih kepada semua pihak dalam kegiatan ini, terutama kepada pemerintah Kabupaten Tanjap Barat dan Tanjap Tim yang sudah mendukung, sehingga kegiatan ini bisa terrealisasi dengan baik. Selain itu, pihaknya juga meminta doa restu kepada Pemda Tanjap Barat untuk melakukan pengeboran sumur baru di sejumlah titik yang ada di Tanjap Barat. Sumbangsel, mengucapkan banyak terima kasih dalamnya Safaii Ramadan ini, karena khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanjap Barat yang mana selama ini sangat mendukung kegiatan operasi kami yang ada di Tanjap Barat. Dan tadi kami juga mohon doa bahwa tahun 2024 akan ada banyak kegiatan, khususnya di Tanjap Barat, baik kegiatan sensis dan kegiatan rencana pengeboran-pengeboran. Harapan besar karena ini dalam bulan puasa, dengan doa dari masyarakat Tanjap Barat, hubungan pemerintah dan kegiatan kami diharapkan mendapatkan hasil yang baik. Sementara itu, Bupati Tanjap Barat Anwar Sadat menyampaikan, ia sengat mengapresiasi kegiatan Safaii Ramadan 1445 Hijriah yang dikelar SKK Migas PT Petro China International Jabung Ltd. dan ini sengaja dilakukan dalam rangka kolaborasi sinergi serta berbagi Petro China dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Dirinya berharap kolaborasi komunikasi yang baik ini terus dibina di jalin, mudah-mudahan ke depan terus bersama dalam rangka membangun Kabupaten Tanjap Barat. Kegiatan ini sengaja kita melakukan dalam rangka kolaborasi dan sinergi serta berbagi Petro China dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, khususnya di kota Kuala Luka. Mudah-mudahan silaturahim serta hari berbagi serta berbuka puasa bersama dengan SKK Migas, Petro China, dengan para ulama, dengan tokoh agama, para ustaz, ustazah, anak-anak yatim. Kita berdoa bersama bagi kebaikan dan kemaslahatan Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Khususnya kita sama-sama berdoa semoga Petro China bisa terus memaksimalkan eksplorasinya, mengikatkan produksinya yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jepung Barat.